Hai teman-teman yang satu ini yaitu eksotik humble suaranya bagus enggak cuma terkenal di Indonesia tapi juga terkenal di Eropa siapa dia Anggun Nah aku akan ngobrol sama Anggun seputar fashion music dan semua kegiatan yang Anggun selama ini tapi jangan lupa teman-teman sebelum nonton tayangannya jangan lupa subscribe like dan komen ya Hai apa kabar aku sambil ngeteh ya ya boleh kabar baik gimana keadaannya Anggun disana sama Kristian sama Tirana ya keadaannya biasa lah kita sebenarnya sebelum lockdown di di Perancis kita kan kan kita punya country house di Normandie jadi itu kayak satu jaman lah dari Paris jadi setiap weekend kita kesini gitu jadi nah wakit jadi karena wakit udah weekend-an yaudah kita kesini eh mau pulang udah dapet dari presiden bakal ada lockdown yaudah jadi sekarang udah hampir 2 hampir 2 bulan 2 bulan ya dari pertengahan Maret kayaknya ya dari iya dari pertengahan Maret jadi kan gua kalo kesini kan cuma bawa nggak bawa koper sih paling cuma bawa apaan gitu buku lah atau apa yang kita mau bawa atau obat atau whatever vitamin gitu nggak bawa baju apa-apa jadi gua tiap hari bajunya cuci kering pakai cuci tapi sekarang udah mulai mau panas disitu ya udah panas ya iya udah 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 mulai panas dan dan iya lagi musim semi gitu kan dan dan disini enaknya jadi kan temen-temen gua di Paris tuh yang bilang aduh lockdown tuh kayak ghost town gitu jadi semuanya kan ditutup nggak ada satupun yang yang buka dan dan di Perancis kan kalo kemana-mana kalo lu mau belanja atau apa harus bikin kayak ya statement soalnya kalo di periksa polisi harus tahu ya kenapa lu meninggalkan rumah gitu loh oh saya meninggalkan rumah untuk belanja kebutuhan sehari-hari atau ke dokter atau dan boleh boleh keluar rumah cuma satu jam seharinya itu untuk mau jogging kayak mau tomu apa gitu loh cuma sejam dan nggak boleh terlalu jauh dari rumah dari rumahnya masing-masing itu dimana kalo ya jadi kalo misalnya lu misalnya mau olahraga jadi jogging lah di sekitar rumah atau di luar sorry di jalan harus bawa statement dan kalo lu nggak bawa statement dan ke di periksa polisi di denda di dendanya tuh 135 euro iya dan itu kalo denda sekali ya kalo udah dua kali lebih tinggi lagi tiga kali lebih tinggi empat kali lu bisa masuk penjara makanya tapi gua senengnya ya jadi orang-orang di sini kan pada ketakutan orang-orang di sini kan kelit semua jadi langsung aduh ga usah ga usah kemana nih gua tahan aja di tuh kalo lu bayar gitu ya aduh tdm iya jadi jadi pokoknya tuh jadi mereka tuh pada seruan aja gitu jadi ada tiba-tiba tuh banyak ya pada apa namanya kreatif gitu ada dengan alasan-alasannya gua denger di Indonesia dimana sih di Sleman ya atau dimana di Jawa ada orang yang dicoblosin di rumah angker nah itu gua kayak denger tuh beritanya tuh ada ya ini beritanya sampai dimana-mana nih denger berita corona-corona-corona sampai gitu gua gak sampai gua gak ngerti lagi bener pusing makanya kan gua kan kadang-kadang ya cari berita bukan gak cari sih jadi kan memang setiap apa namanya jurnal atau setiap newspaper di sini setiap acara pasti ngomongin ini corona tapi banyak juga yang ngomongin tentang lucu-lucuannya corona di negara-negara lain eh ada berita dari Indonesia yang orang gak mau di karantina kalo ketangkep gitu dimasukin di rumah hantu di rumah angker lucu ga sih aduh gua seneng banget tapi gua juga ada liat satu ya itu mungkin kelewatan yang gua liat tadi gua liat satu juga berita lucu nih satu keluarga terus dia kayak gak tau apa dia di foto atau gimana masuk ke YouTube terus dia mengkarantina satu keluarga di dalam mobil tapi di hutan nah gua ngebayangin ya terus mau mandi gimana kayak begini terus dibawa pohon dong say eh ber ya kayak pramuka kalo kan udah jadiin pramuka Anggun ini kan mau ngobrol-ngobrolnya sama Anggun nih kan biasanya kan tentang karir Anggun terus sampe kepindahan Anggun yang ke Paris gitu kayaknya semua orang udah pengen interview itu sama Anggun kan pasti orang juga udah tau semuanya nih gua mau ngobrolnya yang lain nih tentang music, fashion, sama fashion profesi gua kan memang kerja di bidang fashion nih sebagai fashion show director sama choreographer gitu kan ini kayaknya tertarik banget nih pengen tau nih tentang music, fashion, fashionnya Anggun nih apa arti fashion nih di mata Anggun sama apa pengaruhnya fashion di karirnya Anggun selama ini? buat gua sih fashion itu sesuatu ya seperti kayak cara untuk mengekspresikan diri juga jadi kan memang dimana-mana kan kita dibilang gak boleh ngejudge the book by its cover tapi dalam fashion itu beda banget justru seperti kayak mengekspresikan dirilah siapa sih kamu itu bisa dilihat juga dengan cara berpakaianmu gitu loh jadi kan dulu Coco Chanel bilang fashion itu sesuatu yang bisa yang kadang suka out of date tapi style is forever yang penting tuh punya style bukan fashionable tapi harus punya style dan ini sesuatu yang buat aku tuh lebih jauh lebih berharga daripada untuk ngikutin mode-mode terus ngikutin sekarang yang lagi trem itu apa tapi yang jelas fashion dan music itu gandengan banget dari dulu karena penting untuk melihat sesuatu yang bagus yang enak dilihat seperti juga yang mau gak mau dengan musik itu kalau dipaduin jodohnya lah jadi kalau kita dengerin musik yang bagus kita juga ingin melihat sesuatu yang bagus misalnya kan kalau video klip ya jaman-jamannya MTV jaman dulu gua kan selalu ya ngeliatin lah oh ini bajunya apa gitu dan melihat fashion icon yang juga penyanyi atau kayak trendsetter tuh banyak kan tapi banyak juga penyanyi-penyanyi yang mempunyai style sendiri yang gak ada hubungannya dengan being a fashion icon kan gak ada hubungannya dengan trendsetter jadi buat gua sih sebenarnya satu hubungan yang sehat-sehat aja antara fashion dan musik dan ini sesuatu yang bener-bener satu aliran jodoh sih gua sering perhatiin nih kan kalau anggun show atau anggun berpenampilan depan publik kan selalu pakai baju desainer nih baik desainer Indonesia atau desainer internasional nah ini gaya anggun sendiri tuh gimana ya? buat gua sih sebenarnya ya lumayan mudah sih karena dari dulu gua selalu percaya bahwa fashion itu hanya untuk menggarisbawahi untuk menjelaskan siapa sih dirimu gitu loh bukan untuk menutupi atau mengarang mestinya ya itulah kekuatannya sesuatu artis atau model model kan banyak tuh yang auranya kuat banget jadi dia mukanya kayak gimana, jalannya kayak gimana kalau pakai baju apapun yang kelihatan tuh dia tuh justru memberi orang tau wah ini loh bajunya tuh kayak gini dipakainnya bagus tapi dianya juga kelihatan itu yang mahal buat gua jadi nah sebagai penyanyi, sebagai artis kan kita juga punya karakter sendiri kita punya yang harus dikeluarkan yang harus dijelaskan ke orang jadi buat gua dari sisi fashion harus seimbang jadi gak menutupi personaliti gua gak terlalu heboh sendiri tapi seimbang dan caranya adalah mungkin ya dengan itu dengan apa sih gak ngikutin tren gak ngikutin mode-mode yang gimana gitu yang aneh-aneh gitu loh makanya mungkin juga karena gua dari dulu gak pernah ganti-ganti model rambut karena kepinginnya timeless gak kepingin kelihatan oh ini pas waktu dia tahun 95an lah atau tahun 2007 gitu kan kalau rambutnya sama terus jadi mereka jadi orang-orang bingung misalkan jalan misalkan kemana atau mau ketemu sama siapa terus udah gitu atau mau show atau mau ketemu publik yang misalkan lagi ada acara gitu suka kayak nyoba-nyoba baju dulu gak? kayak aku mau coba ini dulu ya gitu apa udah tau langsung dipikiran ah gua mau pake bajunya ini langsung cek 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 gitu atau gua coba dulu satu gua coba lagi dua kayaknya ini gak oke ini oke gitu gitu gak sih Anggun? tergantung sih jadi kadang kan kita juga sebagai perempuan kan kita bangun gitu punya ide-ide yang beda atau mood yang beda hormonnya kan suka naik turun makanya dan itu kadang yang juga jadi kayak satu unsur untuk ya kadang kita bawel sendiri atau kadang kita gak jadi tergantung biasanya sih gua udah tau lah ya isi lemari gua tuh ada apa hari ini mau ketemu siapa aja untuk acara apa jadi disesuaikan apalagi kan di Perancis di Paris ya empat apa namanya empat musim jadi juga harus disesuaikan supaya gak kedingin atau gak kepanasan supaya gak salah baju lah gak pernah riwes sih paling aduh paling juga jeans atasan pokoknya yang simpel-simpel aja sepatu yang paling yang paling bikin pusing sih cuma tas aja setiap tahun kan di Paris kan selalu di Fashion Week nih ya Anggun favorit desaannya siapa yang suka Anggun hadir di Fashion Week yang selalu gua coba untuk hadir setiap saat itu Jean Paul Gauthier karena kan Gauthier dia bikin fashion bikin-bikin fashion show nya cuma satu kali setahun dan hanya pas kutur ya karena udah lama kenal dan dia juga sering bantuin bikin custom baju dan orangnya tuh baik banget gitu loh dan yang terakhir kan dia sekarang udah 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 pensiun ya baru kemarin show terakhir aduh itu tuh kayaknya satu gedung tuh nangis semua ya gua nonton hidupnya kayak kayak The Last Show yang Paul Gauthier itu panggungnya kan besar pakai tangga-tangga gitu terus semua model kayaknya ada di situ semua muse semua artis kayaknya ada di atas panggung dari yang zaman tahun 80 90 ya pokoknya dan biasanya kan dia fashion show nya di headquarternya dia yang headquarter showroom dan ateliernya dia dijadiin satu kan tempatnya di situ sekarang untuk yang acara ini yang kemarin itu terakhir 50 years nya Jean Paul Gauthier dia apa di satu venue yang satu theater itu kan gede banget dan ya itulah jadi semua orang yang andil dalam karirnya dia pada datang untuk jalan jadi ada model-model jaman dulu seru aja sama anak jaman sekarang dan semua banyak sekali fashion designer juga yang pada datang di acara itu kan mereka semua mengidolakan Jean Paul gitu sangat amat dan sangat terharu dan kayaknya baru seminggu yang lalu dia kirim message ditanya apa kabar sedeket apa Anggun sama Gauthier? ya gak deket-deket banget tapi maksudnya orangnya ya kita tuh saling respect dan gue tuh ngefans banget sama dia karena kan dia termasuk salah satu designer yang sangat dihormati dan sangat meng-influence banyak sekali designer dan itulah salah satu karakternya adalah dia tuh sangat baik banget kepribadiannya tuh gini baik banget gak sombong gak dan dan timnya juga oke ada salah satu dari timnya tuh orang Indonesia loh orang Solo namanya Samudera aku pernah denger tuh ya jadi Samudera tuh dulu dia kerja dengan Mark Jacobs di Vitong di Louis Vitong terus udah gitu dia digaet sama Hermes dia kerja di Hermes untuk Jompol dan setelah Jompol selesai di Hermes dia ditawarin sama Jompol mau gak ngikut gue akhirnya dia dibawa jadi Samudera Samudera sama Jompol berapa puluh tahun gitu loh kerja bareng dan dia termasuk orang yang sangat penting juga kalo setiap show Anggun gitu selalu pake bajunya dari Goldie ya? ya kadang pake kadang gak kan aku juga kan misalnya kalo tour show kita kan gak terlalu riwa aku juga gak ganti baju gak ganti baju gitu loh kalo untuk untuk konser disini untuk acara TV kadangnya lebih glamour lah gitu nah itu ya gue suka minjem paling telepon ada satu acara gue akan nyanyi dengan misalnya satu penyanyi legendaris gitu oh oh iya 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 nyanyi lagu apa gitu terus nanti didiskusiin oh iya iya ada baju yang kayak gini mau gak gitu boleh 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 terus kalo ada acara apa awards disini acara awards disana gue selalu kepengen pake Gauthier karena ya selalu kesannya tuh bukan hanya untuk red carpet tapi juga untuk panggung showmanshipnya tuh gede banget gitu loh jadi jadi kalo pake baju Gauthier tuh kesannya kita spesial terus menurut Anggun yang udah di Paris kan itu kan pusat mode nih di Paris nah menurut Anggun nih fashion di Indonesia nih para desainernya itu gimana apakah sudah bisa menyamai sama yang ada di pusat mode disitu atau ke gimana iya udah banget sebenernya kan Didit ya salah satu yang sangat berandil disini ya di di Perancis karya-karyanya kan juga masuk kutur itu kan susah banget iya gak gak setiap desainer bisa dan gak setiap desainer diterima satu-satunya orang Indonesia kayaknya yang kutur di yang show kutur di Perancis ada Hari Halim juga yang stylenya beda banget yang sekarang yang mungkin stylenya gak terlalu Perancis tapi lebih soalnya di Perancis itu orang-orangnya tuh lebih klasik sebenarnya lebih gak gila gak seperti di Jepang gak seperti di Amerika gak seperti mereka tuh lebih lebih konservatif lebih lebih reserve gitu dan Hari termasuk bakat yang sangat yang sekarang tuh udah mulai apalagi kan sekarang udah mulai mulai punya lama lah di Amerika ngeliat bajunya dia dipakai terus kadang aku kan suka gua kan suka kirim message dia bilang gua sebenernya mau sih pakai baju itu tapi tetika di gue gak segede dia nanti jatohnya beda gimana dong terus terus dia jawab apa dia ketawa-ketawa aja nih gak apa-apa cinta gak apa-apa yang penting kan ya itu tikadinya asli terus ya gitu nah dulu kan gua sering banget kerjasama dengan teks teks ya kan termasuk salah satu desainer yang lumayan kreatif dan membawa unsur yang lebih apa sih kayak di bajunya tuh gak cuma bahan tapi ada metal ada steng lah gua gak ngerti gitu ada mudiara ada bidding iya makanya itu bener-bener kutur gitu loh dan terus udah gitu kan juga biasa lah temenan dengan Edi Bapak Kemben Indonesia Edi Beti terus Didi Budiarjo atau Adrian yang yang kayaknya gua sekarang gak bisa lagi pake bajunya dia semua kecil-kecil semuanya dulu tuh selalu setiap kali di Adrian minjem baju dong dia bilang lu segendut apa jadi kadang tuh ya kan bajunya kan hanya bikinnya juga gak banyak kan cuman satu dua jahitnya paling juga terus udah gitu untuk dipake model itu kan model juga belum pubertas baru 12 tahun mana gua bisa gua muat tapi kadang-kadang ada satu dua bajunya dia yang agak gede jadi gua bisa pake favorit indonesian edisanda indonesia siapa lu? aduh jahat banget kalo dibilang favorit ya semuanya gua suka sih apalagi kan bukan cuma karena temen atau apa tapi karena gua tuh selalu eh menghargai banget bakatnya orang apalagi kalo kita kenal dengan mereka gua suka approach-nya Mel Mel Ahyar juga gua terakhir pake bajunya dia yang waktu untuk nyanyi dengan bikin duet dengan Papa Roti di Jakarta ya itu bajunya dia tuh jadi ceritanya tuh tentang namanya second skin temanya temanya karena ide awalnya dia adalah kita semua tuh mempunyai kepribadian yang beda seperti punya second skin kalo kita di social media dan sehari-hari itu gua suka banget jadi gua pake bajunya dia yang ada embroidery dengan tulisan-tulisan dengan kata-kata yang yang kesan yang mungkin sesuatu yang kita tutupi kayak depresi banyak orang yang depresi yang mereka menutupkan itu jadi seperti kayak tameng gitu loh gua suka cerita-cerita dibalik-balik baju dan dan Mel Mel Ahyar dia tuh punya kayak semacam approach yang lebih dari yang membuat kita pikir dia juga sempet bikin baju dengan satu pelukis jadi satu baju itu bisa bukan cuma baju tapi juga satu kayak collector item gitu loh jadi approach-nya tuh gak cuma pakaian tapi ada sesuatu di belakangnya yang bisa kita pikir jadi punya materi untuk dipikir untuk memikir sorry jadi gua suka itu jadi ada sisi intelek dari dari satu kreasi gua suka didit yang yang bener-bener berjuang untuk mengenalkan songket di mata internasional karena memang kalau kita pikirin songket tuh bener-bener kutur sih sebenarnya karena untuk bikin bahan segede gini 30 cm itu tuh butuh satu hari atau gak iya pokoknya lama banget jadi kan idenya dengan kutur itu kan sesuatu yang dikerjakan dengan secara teliti yang bener-bener the opposite of fast fashion dan didit menggunakan ini dengan cara yang buat gua tuh sangat menghargai Indonesia kultur heritage dan dianya moyangnya dan ini satu yang bikin bikin bangga pokoknya gua suka cerita dibalik kreasi-kreasinya yang punya misi gitu loh gak cuma bikin baju kalo lagi show terus kalo lagi bikin video clip nih Anggun ada itu nya gak apa stylist ada makeup artistnya terus ada mungkin juga choreographernya untuk yang ngajarin movement gerak begini begitu begitu ah iya begitu ada ya ya makeup artist hairdresser stylist pasti ada untuk di setiap acara-acara juga kan gua juga termasuk juri untuk The Mask Singer acara baru di Perancis yang kita bentar lagi akan syuting setelah lockdown selesai akan syuting season kedua dan ya disitulah setiap hari ya kerja tim gua yang mikir oh yang kadang hairdresser gua yang duluan gitu oh ini kayaknya untuk episode nomor satu gua kepengen ngeliat rambut lo di keritingin gitu terus nanti makeup artist gua pikir oh ya di keritingin kayak gimana gitu oh yang kayak gini terus udah gitu satu sisi atau gimana terus mereka nyerembukan terus baru stylist gua dateng oh ini kayaknya cocok untuk baju yang warna hijau yang begini gitu terus nanti makeup artist gua bilang oh kalo gitu bahannya kayak gimana warnanya hijau kayak gimana nanti gua kasih apa namanya eyeshadow kayak gitu gua suka banget karena ini tim gua ini yang disini klop banget mereka bertiga mereka baru pertama kali kerjasama bareng karena gua kadang kerjasama mereka dalam apa acara-acara beda dan kadang gak barengan atau nah ini untuk acara ini gua paduin mereka bertiga dan mereka tuh klop sekali dengan syarat juga mereka gak pernah membuat sesuatu yang sama sekali bukan gua tapi kadang mereka juga coba untuk ngeluarin gua dari zona keamanan untuk untuk mencoba sesuatu yang baru dan kadang di pikir oh ternyata gua nyaman juga disini gitu ternyata oke juga berani gitu dan soalnya tapi buat gua juga agak untuk acara tv atau untuk majalah untuk photoshoot itu beda-beda ada banyak look yang kita bisa 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 coba bisa achieve yang mungkin gak bakal sukses kalo kita coba untuk di atas panggung untuk editorial lu bisa ngapa-ngapain aja bisa pake gak tau kayak rambut palsu 2 meter juga keren gitu tapi di atas panggung rambutnya ditutupin gini hei botak gak mungkin oh iya lupa-lupa salah ibaratnya 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 kalo gitu kan kalo memang gak ada hubungan sama masalah rambut kan bisa setengah begini bisa setengah gitu kayaknya lebih asal kalo di editorial ya ya betul makanya itu jadi kita suka lucu-lucuan aja gitu loh choreographernya gak ada disitu gua kan gak gua kan gak bukan penari say pernah sih dulu ya waktu gua bikin album yang judulnya Elevation itu bikin album sama dengan dua producer rap dan di album itu bikin bukan hip hop tapi hip hop terus kita bikin satu video nah video directornya waktu itu bilang sama gue kayaknya di video ini lu harus nari deh gua bilang gua kan gak bisa nari ya coba aja dikit gitu yaudah akhirnya gua coba dikit hasilnya ya cuma dikit hahaha tapi sekarang penari penari cowok gitu ya iya penari cowok banyak ya hmm makanya itu syarat gua sama video director gua penarinya harus cowok gak ada yang cewek dan mereka harus gak pake kaos iya hahaha syarat nomor satu syarat nomor satu pokoknya cowok gak pake baju gak pake baju cowoknya gitu kan hahaha hahaha we are soon tadi gun bilang ada acara baru tuh di di Perancis acara baru apa sih itu? the mask singer apa itu? the mask singer itu acara itu acara ini loh yang sebenarnya di Amerika udah season keempat sekarang itu acara apa ya hits banget lah itu acaranya sekarang jadi gua jadi juri dengan tiga orang lain ada banyak penyanyi yang dateng itu semua orang-orang terkenal apakah itu sportsman bintang film penyanyi aktor atau apapun mereka nyanyi tapi pake emas pake kostum dan kita waktu mereka nyanyi mereka pake suaranya sendiri tapi pas ngomong suaranya yang di dikasih efek jadi kita gak tau tuh dia siapa nah kita harus tebak siapakah orang yang di dalam kostum itu season? season pertama gua yang menang say gua yang tau semua padahal itu tuh orang Perancis ya dan juri-juri lainnya mereka asli orang Perancis tapi gua yang menang say gua nemuin 5 orang atau 6 orang gitu dari jadi lewat ya semuanya ya lewat semua orang imigran yang menang terus ini season kedua ya kita gak tau belum tau sih tapi kayaknya bakal seru dan acaranya itu seru di seluruh dunia acaranya lumayan hits banget gitu dan di Perancis termasuk memecahkan rekor audience seru banget acaranya tapi treatmentnya harus bagus dan versi Perancis mereka mengikuti treatment yang di Amerika ini kan Anggun kawan kanyi nih ya udah keliatan apa gayanya tuh unik terus ini menurut gua ya tapi kayaknya sama deh menurut seluruh dunia gayanya kan unik terus udah gitu gayanya tuh sangat Asia gitu terus begitu tapi strong at the same time dari mulai gerak badannya gitu terus matanya terus ini rambutnya begitu tuh gitu tuh kayak nyatu gitu semuanya dari mata, rambut, badan, kaki sama lagunya sama cara nyanyinya terus sama nyitain karakter itu gimana sih Anggun maksudnya different gitu yang membuat gua unik kayak lu bilang mungkin karena ya itu tadi gua gak punya kalkulasi untuk kayak gimana-gimana mungkin ini sesuatu yang gua hasilkan setelah dulu kan sempat jadi penyanyi rock di Indonesia pas masih kecil terus di gitu setelah remaja dan dan begitu gua udah jadi perempuan otomatis kan selera musik beda-beda dengerin lagunya juga beda dan cara menyanyi cara menghayati atau sesuatu atau lagu-lagu yang nyentuh gua juga bedalah dari zaman-zaman dulu walaupun sampai sekarang gua masih senang dengerin lagu-lagu rock yang tahun 80 90-an gitu tapi nah itu semua yang membuat kayaknya pas gua bikin album pertama yang Snow on the Sahara gua pikir oh ini tuh ini satu tempat yang gua tuh nyaman sekali dan buat gua ini gak ada satu orang pun mungkin yang yang sama karena keunikan satu artis adalah sesuatu yang sangat mahal buat gua tapi kan itu bukan sesuatu yang bisa direkayasa warna suara itu kan gak bisa dibuat-buat warna suara itu kayak sidik jari sebenernya jadi suaranya satu orang ya suaranya dia mungkin orang lain bisa niruin tapi gak sama jadi ini keunikan satu artis penyanyi jadi buat gua mulai dari suara ini bagaimana caranya supaya yang lain-lainnya tuh kesannya masuk akal jadi buat gua ya dengan punya rambut kayak gini masuk akal dengan nyanyi lagu-lagu seperti itu dengan lirik seperti ini yang harus berisi yang harus berbobot itu masuk akal dan dengan style yang sesimpel ini masuk akal jadi gak sama sekali gak ada rekayasa gak ada mungkin gua bukan termasuk artis yang riweh yang oh ini album baru style gua harus berbeda enggak mungkin banyak orang yang bisa membuat seperti itu yang setiap kali tuh seperti lahir kembali gua gak bisa buat gua ya disinilah tempat main gua dan disinilah karakter gua yang bisa lebih keluar lebih maksimal jadi buat gua tuh bukan sesuatu yang direkayasa bukan yang dibuat-buat tetapi yang selalu dibina harus tau karakter sendiri inget gak sih zamannya Chris Dayanti tuh jaya-jayanya tiba-tiba banyak sekali penyanyi yang makeupnya seperti kayak Chris Dayanti jadi kayak semacam tribute ke dia keren baguslah untuk Chris Dayantinya gak baguslah untuk artis-artis lain yang kepengen seperti yang kepengen mirip seperti dia buat gua sayang jadi harus punya sesuatu yang kuat saking kuatnya orang-orang lain kepingin menirukan seperti yang gua selalu bilang ya Beyonce cuma satu Bjork cuma satu iya jadi semua penyanyi yang berkarakter kayak gitu tuh cuma satu sebenarnya tapi yang mau ingin seperti Beyonce atau ingin seperti banyak sekali jadi dan itu sayang karena ngapain sih pengen mencoba menjadi fotokopiannya satu orang jadilah diri sendiri coba tau siapa sih kamu karaknya itu ada di mana yang bisa kamu tonjolkan dan kerjalah dengan itu gali terus apa yang menjadi passion yang anggun selain musik? nulis sih nulis essay jadi dulu tuh ada satu platform judulnya kureta kureta.com sekarang namanya tempat berbagi ide jadi kayak satu platform literasi jadi gua nulis waktu itu tulisan pertama tuh tentang feminisme solidaritas feminisme terus tulisan kedua tentang community LGBT terus dia gitu terakhir gua nulis untuk di WDW itu itu sebenarnya nama koran di Jerman tapi ada versi Indonesianya sekarang kayak CNN dia punya versi banyak bahasa dan gua nulis buat untuk mereka tentang komunisme dan semua dengan bahasa Indonesia jadi gua berbagi berbagi ide atau berbagi pandangan tentang sesuatu yang gak ada hubungannya dengan musik karena kadang gua suka merasa aneh ngelihat banyak artis yang mempunyai pandangan tetapi dicampurin di musiknya mereka buat gua ada tempatnya beda-beda harus kita bedakan musik itu untuk menghibur tapi kalau menghibur sambil mikir lebih bagus cuma ada banyak hal yang buat gua sih gak bisa gua campurin di musik gue ya tapi ada banyak penyanyi yang beda-beda jadi buat gua karena gua gak bisa campurkan banyak ide atau banyak pandangan gua di lagu-lagu jadinya gua tulis sendiri di satu platform tapi lu kesibukannya banyak banget nih ya kesibukannya ya sebentar di Indonesia sebentar di Eropa sebentar di Asia yang bukan cuma hanya Asia satu tempat nih semua aja terus udah gitu di Indonesia semua di Indonesia terus di Eropa juga bener-bener udah hanya cuma di Paris bener-bener keliling di Eropa gitu ini ngejaga biar tetep fit itu gimana sih karena kan dikit-dikit gua liat Instagram udah di pesawat lagi dikit-dikit udah di pesawat lagi udah dikit-dikit pesawat lagi ya ngejaga biar lebih fit terus ya berusaha tidur sih ya gua lumayan kan termasuk artis yang beruntung kalo gua traveling gitu ya gua travelingnya dengan dengan cara yang sangat nyaman jadi gua bisa tidur dan jadi kalo misalnya gua tau oh ini dari Paris ke Singapore 12 jam yaudah begitu masuk pesawat gua makannya cuma dikit minum air putih banyak kadang kalo gua liatin dulu ini ini kulit gua lagi kering apa engga langsung gua pakein masker dan gua tidur karena kan kalo di pesawat kan kering banget ya jadi nggak bisa bikin dehidrasi kulit dan udah gitu ya pokoknya berusaha disiplin aja jadi kalo gua tau waktu gua tuh cuma segini untuk tidur ya gua coba berusaha untuk tidur cuma kadang ya itu yang berat aja karena kalo banyak pikiran apalagi terus kalo pergi dari Paris jam 12 siang terus 12 jam sampe di Singapura terus gitu transit terus ke Jakarta 2 jam gua kan udah nggak biasa tidur siang lagi namanya juga bukan anak kecil jadi dibiasakan untuk menenangkan diri itu yang susah sih sebenernya cuma ya sebenernya cuma itu aja ini ada impian anggun lagi nggak yang belum tercapai sebenernya banyak tapi bukan nggak ada hubungan sama karir nggak ada oh tau gua tau mau punya adik lagi ya ya itu sebenernya bukan impian sih itu itu obsesi oke 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 yang impian deh yang impian deh tapi gua pikir ya nanti kalo misalnya ya mungkin gua nya udah 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 terlalu tuwir kali ya untuk punya anak nah ya kalo misalnya gua dikasih satu anak lagi Alhamdulillah kalo nggak ya nggak apa-apa kalo impian? kalo impian? kalo impian mungkin satu hari nanti kalo gua udah nggak di musik lagi atau apa-apa gua tuh kepengen ngurusin orang lain misalkan? mungkin saya mungkin bikin salah satu yayasan untuk ngurusin anak-anak kecil gitu loh kayak memberi mereka edukasi banyakan anak terlantar kayak gitu yang gua tuh gua tuh selalu merasa gua tuh beruntung banget anak gue tuh beruntung banget dan sebagai seorang ibu gua tuh selalu nggak tegang ngeliat anak-anak sebenernya anak-anak yang nakal itu kita tau karena datangnya tuh mereka mungkin tidak dicintai dan ini sesuatu yang selalu bikin gua tuh sedih gitu loh ngebayangin banyak sekali kehidupan banyak orang dewasa sekarang yang datangnya tuh mereka tuh sebenernya datang dari bukan broken home tapi karena ya itulah ada sesuatu yang rusak di masa kecilnya mereka jadi makanya banyak orang yang yang kalo kita lihat sisi kriminalitas dari satu negara di negara lain dan kita lihat demografinya dan kita lihat survei banyak datang dari anak-anak yang yang tidak diurusin gua salah satu mimpi gua adalah ngurusin anak-anak supaya nanti masa depannya mereka bisa bisa cerah dan dan mempunyai masa depan sebenernya semoga mimpi itu dapat terwujud ya amin ini apa saran anggun untuk generasi muda yang ingin mengejar karir kayak seperti anggun sekarang sebenernya jaman yang lebih gampang untuk komunikasi karena kan dunia semakin kecil ya dengan pas internet apapun bisa dilakukan kita bisa belajar apapun lewat youtube ada banyak tutorial hari ini tuh gak bisa bilang oh gua gak bisa makeup gimana sih lu gak bisa makeup lihat dong tutorial di youtube banyak kok cara untuk belajar kita bisa belajar apapun hari ini dari siapapun dimanapun buat gue sebagai sebagai generasi yang muda yang haus dan lapar pengalaman mereka harus cari pengalaman dan harus mempunyai banyak sekali skill dan caranya yaitu belajar baca buku nonton tutorial harus melatih rasa keingin tahuan dan udah gitu harus harus berani aja berani untuk meninggalkan zona keamanan dan berani bikin takut diri sendiri mungkin caranya gua zaman dulu lebih ya gua harus meninggalkan Indonesia berjuang di luar karena pada saat itu gak semudah sekarang sekarang kan gampang saking gampangnya banyak hal yang bisa direkayasa view di internet di youtube tuh bisa dibeli bisa beli followers setiap hari banyak tuh suka ada di spamming spamming followers murah followers murah gitu Instagram lah untuk ini itu tapi ada satu yang gak bisa kita rekayasa adalah kualitas kualitas sebagai dan integritas seorang artis ini yang harus awalnya tuh harus kita punya kita harus punya satu kualitas dan kita harus tahu mau berjuang di di bagian apa di bidang apa kalau kamu udah tahu maunya apa cobalah memberi memberi knowledge ke diri sendiri itu harus kayak gimana baca biografi orang-orang yang sudah sukses itu pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kesuksesan dibalik satu orang gak gak banyak dari mereka yang yang seberuntung Kylie Jenner tiba-tiba jadi self-made billionaire sebenarnya itu bukan self-made sih karena yang self-made tuh seperti kayak Bill Gates atau self-made atau ya banyak lah banyak contoh-contoh lain pokoknya ambil inspirasi pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari setiap banyak setiap kesuksesan dibalik kesuksesan banyak orang dan kebanyakan dari mereka itu datang dari banyak struggling banyak perjuangan jangan takut untuk berjuang dan dan tetap percaya percaya aja terus gimana caranya bisa membuktikan kualitasnya gitu terus nih yang terakhir nih kan Anggun udah banyak banget nih achievementnya nih penyanyi internasional terkenal banget di seluruh dunia terus menjadi brand ambasador fashion juga di internasional terus udah juga menjadi brand ambasador juga di fashion di Indonesia ada terus udah juri kemudian udah pernah jadi juri buat itu ya miss French juga waktu itu yang dua kali ya dua kali terus udah gitu banyak nih sebudang achievement yang udah anggun dapat nih ada gak sih kira-kira achievement lain lagi yang yang belum anggun dapat gitu atau yang tuh pengen gue sekarang kayaknya udah gak ini lagi sih karena sebenarnya yang yang barusan lo bilang tadi achievement yang ini sebenarnya bukan buat gue tuh bukan achievement tapi pengalaman dan di pengalaman ini ada ini 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 daftarnya lumayan panjang jadi sebenarnya untuk untuk nambahin pengalaman itu banyak sekali yang masih kepengen gue dapat tapi kebanyakan dari yang sudah gue dapat sampai hari ini itu juga gak pernah gue pikirin gitu loh targetnya tuh selalu untuk menjadi jujur targetnya untuk selalu menjadi gimana caranya supaya gue tuh gak terlalu habis-habisan bikin kompromi untuk menunjukin siapa gue gak mengganti diri sendiri itu yang target nomor satu dan yang lainnya ternyata kalau kita serius begini banyak sekali bantuan ternyata mungkin karena gue nya juga beruntung sekali ya dalam berkarir tapi ya itu ya itu tadi banyak hal yang gue dapat sampai hari ini gue gak pernah mikirin gak pernah jadi target gue gak pernah uh gue kepengen dapat ini 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 gak pernah sama sekali itu datang datang mungkin karena mereka tahu orang-orang ngerti oh anaknya tuh serius anaknya tuh baik anaknya tuh berkualitas dan anaknya tuh bisa bisa dipercayai mungkin karena ini gue bisa jadi brand ambassador dengan pantin udah lebih dari 10 tahun karena gue gak terlalu menjual diri apaan maksudnya ngambil aji mumpung gitu main ambil semua barang-barang yang mau di endorse kan banyak yang nawarin tapi kalau buat gue itulah cara untuk melindungi kualitas sendiri adalah untuk menjadi selektif harus harus sangat selektif dalam memilih job dalam memilih dengan siapa kamu mau diasosiasikan buat gue brand kayak pantin tuh keren banget karena sebelum sebelum jadi brand ambassador mereka gue juga pake gue sebagai konsumer dan gue ditawari banyak brand misalnya kompor ya setiap hari gue makan tapi gue gak mau memberi spotlight ke hal ini ke orang-orang untuk orang-orang jadi buat gue tuh gak masuk akal gue kepengen selektif mungkin untuk banyak orang artis seperti gue yang sudah selama ini dalam musik mestinya gue tuh udah sampai dimana gitu menginginkan banyak hal yang lebih tapi buat gue semua yang gue dapat ini itu di gue hadap gue yang gue dapatkan dengan cara sejujur mungkin tanpa harus apa menyikut-nyikut orang lain semua yang gue dapatkan di kesannya tuh kayak kado walaupun ini semua perjuangan perjuangan dalam hal harus meyakini orang bahwa gue yang lebih bagus dengan untuk satu job ini misalkan tapi bukan dengan menjelekan orang lain dengan memberi tahu bahwa ya hasilnya begini loh ini loh visi gue seperti ini lagu yang gue bikin tuh seperti ini atau cara gue untuk menyanyikan lagu ini kayak gini jadi mereka lihat sendiri at the end of the day orang-orang tuh lebih dan publik ya mereka bisa melihat kejujuran kalau sesuatu tuh datangnya tulus mereka lebih pilih itu karena buat mereka oh iya bener juga yang dia pikir dan ini selalu gue jujur tinggi dan kalau kamu jujur dan selalu berusaha untuk menjalan membuat sesuatu dengan semaksimal mungkin all good things will happen to you serius lagi true itu beneran nah ada banyak sih pertanyaan yang pertama yang bikin lo mau mempunyai profesi seperti ini itu pertama apa apa sih kayak yang bikin lo klik oh kayaknya gue bisa bagus disini itu satu yang kedua yang yang paling bikin lo bangga itu apa dari semua selama 30 tahun berkarir kayaknya memang diri gue dari kecil itu udah kayak ada sense of artnya gitu karena gue inget nyokap gue pernah bilang mami pernah tuh ngajak kamu jalan-jalan ke pasar terus tiba-tiba gue ngilang kayak gak tau kemana terus dia lihat gue gue lagi joget di depan toko kaset yang menurut toko kasetnya itu kan gue tinggalnya di Kalimantan toko kasetnya itu yang kayak di pasar blok M gitu yang langsung kiosnya kelihatan gitu ya terus ini dipasangin mereka lagi suka pasang lagu kan mereka untuk mempromosikan lagunya tuh kayak dipasang lagunya jadi tiba-tiba gue katanya joget-joget disitu terus abis itu umur berapa? umur berapa? kayak 3 tahun 4 tahunan gitu dia masih kecil pokoknya 3 tahun 4 tahunan terus abis itu gue pindah ke Jakarta terus kayak mulai masuk SD, SMP gitu nah waktu lagi SMP itu kayak udah ada rasanya kalau gue tuh seneng banget dengan nari gitu kayaknya gerak-gerak tuh gue seneng banget gitu akhirnya gue mencari tau ini gue pengen explore nih diri gue kemana ya gitu akhirnya waktu itu di SMP tiba-tiba ada acara kan suka zaman dulu tuh SMP suka ada acara yang perpisahan SMP gitu siapa mau nyumbang acara tiba-tiba gue nunjuk out of nowhere gue nunjuk tiba-tiba saya mau nyumbang acara tapi gue gak tau tuh acara apa ya gitu kira-kira mau acara ya macam mau jadi apa saya mau dance apa gitu tiba-tiba gue ngomong gitu terus udah akhirnya dance oh ya oke 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 gitu gue mikir gimana ya bikin bikin tarian, nyari lagunya, segala macem nah waktu itu kan gak ada informasi kayak zaman sekarang dong youtube apa gitu-gitu kan udah bener-bener jadul banget kan akhirnya gue ngajak salah satu temen yang kayaknya juga punya sense of nari gitu yuk kita bikin tarian akhirnya dari situ yuk kita bikin tarian dengan lagu waktu itu inget sekali lagunya dari lagunya Suara Mahadika itu kalo gak salah apa ya lupa ya pokoknya lagu zaman itu deh lupa banget akhirnya pasang itu lagu terus gue menciptakan gerakan nah dari situ gue tau bahwa gue seneng banget ini di dunia tari tapi masih belum tau juga mau arahnya kemana gitu yang pasti itu langsung bisa bikin koreografi nari di acara perpisaan SMP gue langsung bikin terus udah gitu inspirasinya waktu itu gue ngeliat pertunjukan suara Mahadika wah ini kayaknya gue bisa nari tiba-tiba terus gue bisa bikin koreografi udah gue kayaknya mesti masuk nih suara Mahadika gitu so at the same time tiba-tiba dalam satu acara gue diundang sama orang tua gue ngeliat pageler nininya suara Mahadika langsung terinspirasi dari situ gue bilang aduh gue pengen banget nih masuk suara Mahadika terus Friday time waktu tiba-tiba ketemu sama temen yang memang mengorganise dan ada informenya di ayasan suara Mahadika itu terus langsung gue bilang gue mau dong ikut audisi di suara Mahadika oh lo mau? Emang lo bisa nari? bisa gue bilang kayak gitu dengan yakinnya gue bilang bisa padahal gue juga gak tau tau waktu itu gue akan bisa apa enggak kan yakin lo bisa? bisa udah yaudah nanti kreatorinnya audisi gitu akhirnya gue dateng ke audisinya suara Mahadika itu langsung mas guru audisiin langsung dia lihat langsung dia bilang oke kamu diterima gitu ya menurut gue itu prosesnya gak kayak lama gitu pengen bikin gerakan bisa dengerin lagu ini bisa terus disulut ngikutin gerakan bisa jadi akhirnya pada waktu itu udah ini emang dunia gue di dunia tari gitu awalnya kan akhirnya diterima di suara Mahadika akhirnya gue mengikuti pagelaran-pagelaran mereka tuh nah dari itu baru opportunity nya mulai terbuka gue suka sio di suara Mahadika of course waktu itu gue suka sio sama Ari Tulang dulu di Papiko waktu itu kan suka ketemu sama Anggun juga terus kayak gitu akhirnya banyak sekali opportunity untuk sio sebagai penari akhirnya mungkin di suara Mahadika waktu itu bareng-bareng sama Dini Malik kan ngeliat kayaknya gue ini punya punya ada talenta lain ya bakat gitu selain gerak-gerak doang ngikutin terus dia ngasih challenge oke ini gue punya ada sio satu ini nih gue punya ada kayak tiga sequence katanya gitu oke yang satu part yang bikin si siapa gitu yang satu part bikin siapa tiba-tiba dia nunjuk gue nah pancak bikin satu part ya nah pertamanya gue agak kaget juga apa gue bisa apa enggak ya tapi gue langsung inget waktu pertama kali gue start nunjuk tangan mau jadi penari di acara SMP itu itu yang gue bawa gitu oh gue bisa pengen jiwa lu disitu nah disitu langsung mempelajari kan ini musiknya gayanya kayak begini terus gitu ininya seperti kayak begini terus gue langsung mencari referensi kan oh ini kalau musiknya seperti gini gayanya seperti kayak gini gue mesti ngambil gayanya seperti kayak begini gitu nah waktu itu kan memang belum ada informasi seperti kayak gitu ya jadi gue banyak nanya juga sama Denny Malik sama Mas Guru jadilah tercipta nah dari situ akhirnya gue mengetahui bahwa gue tidak hanya bisa sebagai seorang penari tapi gue juga bisa sebagai seorang yang ya koregrafer gitu jaman masih jadi penari tuh memang gue orangnya seneng dandan gitu maksudnya kalau mau ke tempat show ini masih penari ya bukan model tempatnya tuh seneng gaya gitu itu pakai ini pakai itu terus taksa begini pokoknya seneng gaya deh itu kayak gaya tuh udah kayak keluar sendiri tanpa ada yang ngasih tau gitu terus akhirnya waktu dari zaman jadi penari tiba-tiba di discover sama salah satu talent scout di majalah gadis terus dia bilang eh kamu mau jadi model nggak katanya gitu jadi model emang saya bisa jadi model jadi seru itu saya tanya kamu jadi model nggak karena memang gue seneng dandan gitu itu udah boleh deh tapi kamu saya casting dulu ya katanya oh jadi boleh boleh casting besok dateng ya katanya gitu ke majalah gadis dateng lah akhirnya kesana kita tes dulu ya tes shot apa blablabla gitu tes shot sama hasilnya nggak kaya lama gitu langsung oh iya kamu bisa jadi foto model nanti kamu ke jadwal ini bikin foto yang jadwal ini bikin foto yang akhirnya udah seneng seneng juga di dunia model ya kadang-kadang jalan juga di catwalk tapi nggak terus sering karena waktu itu tampangnya masih kayak anak kecil banget terus badannya kan kurus sementara itu kan belum trend pada waktu itu kan kalau kurus kan trendnya baru sekarang aduh jauh banget ya kayak iya iya gila akhirnya udah gue seneng aja ngejalanin dua-duanya terus sampai akhirnya dalam kondisi yang sama kan sekolah nah disini yang agak dilema gitu sebentar ada sisi seneng nari terus seneng juga dunia modeling terus ada kuliah juga tapi akhirnya gue decide ini adalah mau gue gue mau bekerja di bidang seni yaitu di di tari dan di model jadinya memang itu sekolah gue tinggalin dulu kuliah ngambil apa? hah? dulu kuliahnya ngambil apa? ngambil perhotelan jadi nggak ada hubungannya sama sekali nggak ada hubungannya sama sekali tau nggak kenapa gue mau ngambil perhotelan karena gue pikirnya pasti sekolahnya santai gue bisa gue bisa model juga gue bisa iya waktu luangnya banyak karena plus pada waktu itu selain gue juga memang seneng di dunia tari sama dunia model gue bukan dari keluarga dateng yang dari keluarga ada maksudnya kita biasa-biasa aja jadi kayaknya orang tua gue juga waktu itu kan udah udah lumayan cukup tua terus udah gitu jadi memang udah waktunya gue ya harus mencari uang sendiri dengan cara seperti ini nah ini cara yang paling seneng jadi dari situ motivasi gue jadi kayak udah ini yang gue seneng harus gue lakuin gitu tapi gue bener fokus nah setelah itu kan berjalan nih kira-kira 6 tahun dunia modeling gue sama dunia tari terus makin lama makin lama kan gue sering bikin koreografi buat tari gitu tiba-tiba ditawarin lo mau gak bikin kayak fashion show gitu tapi ada tari-tarinya gitu terus gue bilang ya mau dong gitu padahal gue gak pernah punya pengalaman di fashion kan tapi karena gue seneng banget nih sama fashion akhirnya gue mengiakan pekerjaan itu thank god akhirnya gue menerima pekerjaan itu jadi gue tau gue bener-bener seneng di dunia fashion gitu pada waktu mulai gue start itu sebagai fashion show director itu tahun 90 setelah 6 tahun jadi penari sama model gue melihat sepertinya kayaknya ada kayak perubahan di fashion show kita di Indonesia gitu karena kan kalau dulu ini menurut gue ya dari tahun 80 sampai tahun 90 tuh fashion adalah entertainment fashion itu adalah hiburan terus baju-baju designer itu kayak sekedar pelengkap kostum gitu yang menurut gue ya akhirnya sampai di titik point gue harus majuin fashion di Indonesia terutama fashion show di Indonesia supaya fashion show di Indonesia ini bisa akan sama levelnya seperti fashion di Asia ya mungkin suatu hari pada waktu itu akan sama levelnya seperti di Eropa atau di Amerika gitu jadi sekarang udah bener-bener equal cuman mungkin sistemnya berbeda aja jadi titik pointnya disitu karena gue udah bener-bener seneng terus langsung juga gue seneng dunia modeling gue seneng ngajar-ngajarin model cara jalan terus begitu dari era ke era ke eranya kemudian gue juga seneng ekspresi selain dari jalan terus begitu selalu seneng membagi informasi untuk model-model apalagi untuk model-model yang baru mulai mau start ya seperti kayak Anggun kan menjadi juri di yang gitu itu kan memberi jadi mentor jadi mentor itu kan kayak seneng ya nah dari situ kayaknya ini kayaknya model-model ada antusiasnya nih sama gue gitu terus desainer juga kayak oke Panca gue gue support gitu pada waktu itu karena lo punya visi dan misi ingin merubah gaya fashion show di Indonesia pada waktu itu nah memang pada waktu gue mulai start itu gue langsung punya konsep adalah designer koleksi dari desainer adalah number one dan me sebagai orang yang yang membuat koreografi atau menghidupkan shownya tersendiri adalah orang nomor dua yang memvisualisasikan di panggungnya jadinya itu yang kayaknya bener-bener pada waktu itu kayak merubah fashion show di Indonesia dan banyak sekali akhirnya masukan dari desainer dan support dari mereka bahwa ya ini yang kita mau jadi dari situ udah gue langsung menge-establishkan diri bahwa gue harus bekerja berprofesi sebagai fashion show choreographer dan langsung setelah itu berjalan fashion show director terus jadi fashion show producer juga yang membuat konsep misalkan mikirin kira-kira panggungnya lightingnya itu jadi kayaknya semua itu kayak kayak berjalan berjalan gitu aja seperti kayak natural ya ya natural kayak anggun gitu yang bikin lompaling bangga pas buka puasa ya gue buka puasa dulu selamat berdua awalnya perjalanan karir gue tuh juga gak mulus gitu di dunia koreografi ya sebagai koreografer karena pernah beberapa kali show yang gue bikin itu gagal dan jelek dan itu gue pertama kali bekerja sama sama desainer-desainer yang udah langsung desainer papan atas deh ada Henki waktu itu ada Edo ada Itang ada banyak yang lain juga terus karena gue seneng banget cinta banget sama pekerjaan gue ini sebagai fashion show director gue cuek aja pokoknya kalo gue salah akhirnya gue dimarahin gue terima tapi abis itu langsung gue introspektif yang introspektif selama lima tahun belum ada yang lihat tuh masih kayak ah show gue kecil-kecil aja pokoknya ini show kecil-kecil gitu nah ini yang paling bener-bener cita-cita gue pada waktu itu adalah bikin satu show yang bikin gue jadi kayak teringat-ingat sampai sekarang nih yang bikin gue yang paling memorable iya memorable kayak boom itu my career start dari itu waktu itu gue suka ngeliatin fashion show namanya Trend It Me itu tuh yang desainernya tuh ada kalo sekali show kayak 20 sampai 25 desainer gitu terus gue selama lima tahun kan show-nya kecil show-nya jadi gitu aja show ini show itu terus gue langsung mikir gimana caranya supaya gue bisa membuktikan sama orang-orang bahwa gue mampu bikin show seperti kayak begitu dan dan waktu gue selalu melihat itu si fashion show trend itu tuh bertahun-tahun dari awal karir dari mulai tahun 90 sampai akhirnya tahun 95 jadi surveinya gue itu lima tahun jadi setiap tahun gue datang ngeliat setiap tahun gue datang ngeliat dan gue selalu belajar belajar dan itu belajar gue liatin karena pada waktu itu ada beberapa choreographer yang datang dari luar negeri juga bikinin show itu gitu akhirnya berpikir dia bisa masa gue gak bisa gitu ya gue harus nih sebagai orang Indonesia sebagai orang insan fashion di Indonesia gue harus bisa bikin seperti temen aku yang dari luar negeri datang ke sini untuk bikin show itu sebagus itu gue pasti bisa akhirnya tahun 95 gue memberanikan diri nanya aja nanya ke itu apa asosiasi apa perancang mode ini itu ke organisernya disana menawarkan diri maksudnya menawarkan diri dengan dengan keberanian yang tinggi dengan keberanian yang tinggi dengan keberanian yang tinggi terus gue bilang apakah boleh tahun ini tahun 95 atau 96 gitu kalau misalnya gue pegang show nya trend ini gitu terus terus mereka langsung mereka maksudnya gak gak terlalu melihat kebal cuma dia bilang lo yakin lo bisa ya bisa gitu dengan searchingnya gue udah 5 tahun ini maunya seperti kayak apa gue bilang gue bisa ternyata mereka terima terus dari situ langsung gue bikin show trend if me yang tahun 95 tuh kalau gak salah pokoknya gue banyak banget itu show nya kurang lebih kayak Goldie yang kemarin bikin oh besar kayak begitu dengan 25 desainer dengan 25 karakter dengan 25 mau dengan 25 konsep yang berbeda-beda gitu ampus dari situ itu bener-bener gue kayak gak bisa tidur kerja keras setiap malam bikin konsep setiap malam bikin konsep bikin konsep sampai akhirnya mengenai lagu segala macam Alhamdulillah semuanya berhasil dan berjalan dengan lancar di situ yang bener-bener show yang memorable buat gue di awal karir sampai sekarang nah buat gue jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan sebenernya sama aja kan lu sama gue jadi kita harus percaya diri berani dan kerja keras ya betul sebenernya sebenernya tidak kunci itu mungkin mungkin ini yang yang anak-anak zaman sekarang mungkin masih kurang ya mereka kurang keberanian karena mereka kepengen cepet nah lu ngeliatin surveinya aja 5 tahun 5 tahun ya surveinya 5 tahun pelajarin semua detail segala macam itu semua yang berharga buat gue ini yang perjuangan yang yang generasi sekarang itu sangat kurang mereka generasi instan mereka kepengen cepat padahal kan banyak hal yang yang kalau mau bener-bener mateng itu harus butuh waktu lah ya kayak lu kayak gue apa yang diraih lo sekarang kan bukan kayak orang ngebalik tangan begini bukan ngebalik tangan begitu kan semua kan perlu perjuangan tapi juga sampai bisa di titik ini sih gak tau ini menurut gue ya sampai bisa di titik ini kan yang the most important buat gue adalah kalau gue pribadi gue selalu tetep belajar ini kedepannya gimana kan di fashion kan makin tahun makin tahun kan makin baru makin baru makin muda itu harus yang gue pelajari gitu dari calar jalannya model tahun 90 yang begini terus tiba-tiba tahun ah sorry 80 begini terus 90 yang begini mulai 2000 yang lurus mulai lagi yang senyum yang senyum yang bener-bener edgy gitu kayak yang sekarang bener-bener lurus aja jadi itu memang selalu gue pelajarin setiap tahunnya dan itu gue selalu ya untuk sekarang gue kan selalu melihat dari YouTube ya misalkan siok kayak di Paris siok di Milan di New York gitu gue lihat gue pelajarin ini model sekarang kayaknya seperti kayak gini terus siok-siok kayak gini tuh apa sekarang gitu jadinya gue selalu berusaha untuk belajar harus belajar ngelihat kedepannya gimana yang up to date kan terus gue juga selalu seneng tuh kerja sama sama ama designer-designer muda bukannya gue gak seneng sama designer yang udah senior ya itu udah udah memang terjalin hubungan pekerjaan yang udah kita sama-sama satu misi satu visi nah dari yang muda-muda ini baik itu stylist atau designer atau kru-kru yang muda atau orang dari multimedia yang muda-muda itu kan pemikirannya kan masih fresh ya terus udah gitu dia kan selalu berlebih kayak waktu kita dulu kan itu yang jadi gue pelajarin yang lebih-lebihnya dia tuh gue ambil kira-kira yang cocok buat gue gimana supaya maksudnya buat gue juga menjadi satu point kan lebih kita bisa jadi kayak oh lu up to date kok gitu maksudnya seperti kayak gitu iya bener kan pasti selalu banyak yang bisa kita pelajari dari banyak orang dari yang muda malah buat gue jadi salah satu salah satu kunci juga kita tuh harus belajar dan harus berteman dan harus membuka pandangan sih dan untuk membuka pandangan itu kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang yang gak cuma itu-itu aja bener dan gue juga masih 4 titik sini sampai sekarang ini gue masih tetap orang yang suka nanya-nanya gitu nanya-nanya iya 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 ini oke gak ya menurut kalian ini gimana ya gitu ini menurut kalian gimana ya gitu gue seneng banget apalagi kayak gue kan kalo kerja tim kan gue ada ada studio director juga gue ada orang crew juga ada ada designer ada model ada orang lighting ada orang panggung ada jadi seneng gitu kayak banyak nanya ini oke gak ya ini gimana caranya ya ini gimana caranya ya jadi biar kita bisa lebih besar kan sama kayak Anggun kan misalkan mau bikin video atau mau show stylistnya ini gimana ini oke gak makeupnya gini-gini terus tiba-tiba ini bajunya oke gak gini-gini gue bergerak gini ini bajunya naik apa enggak ya jadi kayak kayak kita sekerja tim tuh harus harus solid kan terus gue seneng tuh menerima kritik kayak misalkan gak lo kemarin bikinnya gak bagus tuh lo pikir deh kira-kira lo bikinnya gak bagus kenapa gitu oh kenapa gue bikin gak bagus itu langsung gue pelajarin kayak dulu waktu gue bikin awal-awal bikin show nih berantakan jelek hancur jadi gue inget pada waktu itu kenapa waktu itu gue bikin begitu ya oh berarti gue kurang kurang searching atau gue kurang bisa mendalami nih konsep show-nya apa gitu terus sama ya informasi-informasi yang lain gitu kayak dari youtube terus-terkini dari temen-temen juga suka nanya-nanya ini bagusnya apa ini oke-nya gimana gitu menurut anggun nih mempertahankan yang sudah ada itu gimana ya maksudnya memaintain memaintain ya mungkin itu yang susah sih ya memaintain caranya buat gue ya berevolusi seperti yang lu bilang tadi rasa keingintauan tuh harus tetap dibina ingin berevolusi berevolusi tanpa merubah keunikan tanpa merubah yang membuat karakter lu kuat itu apa jadi misalkan gue kan ngefans banget sama Madonna dia kan dulu termasuk jadi ratu bunglon setiap album look-nya berbeda style-nya berbeda dan ini karakternya dia gitu karena walaupun dia berubah-rubah jadi apapun tetap Madonna-nya keluar tetap Madonna-nya ada tapi sekarang dia tuh mungkin kelihatan gak gak mau kalah dengan yang lebih muda dan justru ini kesalahannya dia buat gue gak apa-apa sih aging gracefully itu banyak loh justru malah mungkin 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 kalau gue jadi pas di umurnya dia gue gak akan mencoba lebih seseksual seperti pada saat dia umur tiga puluh empat puluh empat puluhan tahunan gitu loh untuk mempertahankan adalah mencoba dengan secara elegan untuk jalan dengan dengan waktu dan mencoba memikirkan sesuatu yang masuk gitu loh dengan gak cuma ciri khas karakter tapi juga dengan who you are sekarang ini yang membuat orang itu pikir oh iya gak mencoba untuk relevan tapi dia tetap relevan gitu loh ok anggun makasih banyaknya obrolan-obrolannya sama-sama obrolan tadi bisa menjadi inspirasi buat temen-temen nih yang ingin menjadi di anggun berkarir di jadi panca musik iya gitu ok thank you anggun ya makasih ya sampai ketemu lagi sampai ketemu di jakarta temen-temen udah liat kan obrolan aku bersama dengan anggun itu bener-bener obrolan antar sahabat jadi kalo melihat karirnya anggun tuh gak segampang itu dan tidak instan perlu perjuangan perlu dedikasi yang tinggi dan juga talenta nah sangat inspiratif kan ok jangan lupa subscribe like dan komen ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax